Intro Halo weh semuanya Jadi hari ini Eike lagi ada di Tamrin City ya Kayaknya weh aku udah lama kali lah gak kesini Hari ini sekitar setahun yang lalu aku kesini Dan ini baru kali Eike kesini Jadi weh hari ini aku sengaja ngomongnya pake VO aja ya Kayak ini ya gak langsung ngomong di tempatnya Karena jujur aja weh dari beberapa video aku yang aku ngomong di tempat Itu aku kaku kali Kayak kanebo aku Kayak canlap Kalian tau gak sih canlap itu yang kering kali Yang udah di jumur tuh lama kali Kayak gitu lah kaku kali aku Makanya aku udah lah kayak gini aja ya weh ya Oke nah Tamrin City ini Itu banyak jual baju-baju ya guys ya Terutama itu baju-baju gamis ya Ada batik juga kayak gini Ada batik Ada baju cewek cowok Pokoknya baju lumayan lengkap di Tamrin City ini ya Alamatnya dimana cinta Alamatnya itu ada di Tanah Abang ya Nanti alamat lengkapnya bakal aku kasih di deskripsi Tengok lah jual males membaca Oke cinta mengek Nah ini sama ya Ini masih sama Ini ada aku dulu juga pas dateng kesini Ada kayak buzzer-buzzer kayak gini weh Ini tuh banyak kali yang obral Jadi itu beberapa item itu udah ada harganya Misalkan dia dulunya 150 ribu Atau 100 ribuan Dan itu udah ada harganya Jadi kalo misalkan kita nengok-nengok kayak gitu Kan lebih enak ya gak sih Tapi guys Kalian ini Kalian tuh tim yang mana sih Lebih suka kayak toko itu Ada harganya apa enggak Coba komen di bawah ya Disini juga ada jual snack guys ya Oke next lagi Aku ketemu toko ini Ini menurut aku ibunya Enak kali ramah Kayak Dia nengok kita tuh Bukan neng Kayak nengok maling ya Kan ada gitu Kita tuh jadi males beli ya Tapi ibu ini tuh bener-bener Ramah banget ya kan Ramah kali Jadi aku beli satu kemeja disini Ya kan Nah ini yang aku pegang itu Harganya 120 ribuan Ini kayak tunik gitu Dia kemeja tunik gitu ya guys ya Jadi ada beberapa yang ada Motif-motif cantik manja Imutnya gitu Dan kalian harus tengok Apa yang aku beli di akhir video ya Kalian pasti seringkali bilang Kakak ini gak beli ya Beli loh Aku makanya ini tuh Jangan seujun sama orang Oke Walaupun emang kadang gak beli sih Karena kadang tuh Kayak gak ada yang aku serkit loh Coba deh kalian kalo ke pasar Karena memang gak ada yang serkan Oke Nah ini tuh tokonya ada Di agak kebelakang sedikit guys Nanti nama tokonya ada Aku kasih makanya nonton ya guys ya Oke ini juga ada yang polos Yang polos yang kayak gini nih ya Tapi aku beli tuh yang warna hitam ya guys Dia tuh ada beberapa ukuran gitu Ternyata kalo yang ini aku pegang Itu dia agak panjang Itu ukuran XL weh Jadi kalo gak tau kenapa ya weh Jadi banyak kali bajunya yang kepanjangan sama aku Gak tau bajunya yang kepanjangan Atau aku memang pendek ya kan Kayaknya aku memang pendek sih weh Oke nah ini tuh yang ukuran XL ya One XL itu dia ternyata kayak Kalian tau selutut tapi lebih ke bawah lagi weh Nah ini juga ada yang garis-garis gitu Tapi aku kepikiran loh weh Aku pengen kali beli baju Tapi jangan sepanjang ini ya Dan sepanjang ini Maksudnya tuh kayak kemeja yang biasa aja Tapi garis-garis ke bawah Karena aku udah gak punya lagi baju yang punya garis-garis ke bawah gitu guys Oke ini juga ada outer-outer gitu Ini ada warna merah Ini merah maroon gak sih guys Gak terlalu merah abang ke gitu Agak merahnya itu cantik ya Merah maroon gitu Ini outer gitu Kalo misalkan kalian lagi kedinginan Liat sifat doi kalian yang tiba-tiba dry text Atau berubah gitu kan Bisa loh kalian pake outer-outer kayak gini Oke lanjut lagi weh Nah ini ada nanya Kalo yang ini kayaknya ukuran L deh Soalnya dia gak terlalu panjang ya Oke nah ini kan gak terlalu panjang Tadi kan yang sebelumnya Yang kemeja polos itu kan yang sampe dengkul Eh kok dengkul lutut kok Dengkul anjar Kayak sampe lutut kan Itu ukuran XL guys Nah kalo yang ini tuh Dia ukuran L ya Bener kan ini ukuran L Dan aku juga membeli kemeja warna putih Eh warna putih warna hitam ya Warna hitam ukurannya L guys Nah ini ada warna coklat juga Ini aku suka nih warna kayak gini Ini kan bajuku warna kayak gini guys Oke lanjut lagi ini tuh ada kayak warna purple gitu ya kan Cuman aku gak terlalu suka sih warna ini Jujur aja aku gak suka warna itu guys Aku pun gak tau Eike pun tidak tau kenapa Eike tidak suka warna itu Oke lanjut lagi Ini juga ada Tapi aku kurang suka yang ini ada jahitannya gitu guys Ini juga ada weh dress-dress kayak gini Hmm Kayaknya lagi musim-musimnya ya weh Pake-pake dress-dress gamis kayak gini ya kan Harganya disini 200 ribuan ya Kayak mungkin 220 ribuan gitu guys Pokoknya 200 ribuan ke atas Jadi menurut aku banyak kali selebgram-selebgram itu Yang pake dress-dress kayak gini ya gak sih guys Jadi itu kayak Menurut aku itu kayak dress kerajaan gitu Terus dia kayak berbunga-bunga gitu aja Jadi kalo misalkan dipake itu kita ngerasa kayak Feminim Collie Kita ngerasa jadi ratu ya kan Walaupun kita bukan ratu Walaupun kita sebenernya itu buaya betina ya Oke lanjut lagi guys ya Ini ada kupu-kupu juga Kupu-kupu yang lucu Ada gambar bunga juga Ada bunga matahari Jadi cantik-cantik sih guys Tapi aku paling suka itu yang paling di depan tadi itu Yang ada yang udah dipake patungnya itu cantik banget sih menurut aku Nah ini juga ada Ini ada bunga tulip gitu ya Iya gak sih guys Bunga tulip gitu Kayak ada warna orange-nya gitu guys Oke ada juga ini ada warna coklatnya guys Ada ini warna coklatnya Cuman aku kalo yang ini kurang ya Aku lebih suka yang dipatungnya Ini yang paling depannya Yang udah ada keruduknya weh Oke di toko ibu ini tuh Ada juga jual celana Dia ini kayak celana waffle gitu ya guys ya Iya gak sih kalo gak salah aku bahannya ini Setelah aku ini kayak bahan kenit gitu Kayak waffle gitu guys Dia lumayan tebal ya Dan dia modelnya kulot Harganya itu 100 ribuan ke atas guys Warna juga banyak Ada biru dongkir Ada warna merah nih Warna merah kayak gini Ada warna pink Warna hijau Warna coklat Warna hitam Nah ini juga ada Nah ini aku gak tau deh bahannya apa ya Ada kayak gini juga Ini model kulotnya guys ya Jadi kalian Kalo misalkan mau pake baju gak ngepas Itu menurut IG Lebih cocok celananya Modelan gombrung gitu loh Modelan kulot guys Nah disini juga ada rok Ini roknya cun ya kan Cun kali memang roknya nih Kayak roknya itu membuat kita menjadi high value woman ya kan Asik asik jos Nah ini namanya Camilla Fashion ya guys ya Ini kalian tengok aja lah Namanya Camilla Fashion Nah ini aku suka yang aku bilang gitu ya Yang ada kerudungnya itu Nah yang cantik kan ini Ini ada roknya Roknya cantik juga sih menurut IG guys Roknya itu kayak bahannya Bahan sweat gitu Oke lanjut lagi kita ke store selanjutnya Ini namanya Kavya ya guys ya Kalian harus tengok sih Ini kalian harganya pun menjerit-jerit manja Kalian hmm harganya lumayan guys Tapi memang ya harganya itu gak bisa bohong loh ya Harganya walaupun mehong Tapi menurut aku cantik kali loh weh Ini harganya bajunya itu rata-rata 500 ribuan ya guys Tapi dia memang kayak butik kali sih menurut Ike Nah ini tuh harganya 400an gitu guys Ini juga ada nih Ini ada outernya outer bunga gitu ya kan Oh kayak mana lah kalian Tapi kalau menurut aku ini Cocok kalau dipakai kayak Kalian jadi bright matte Atau kayak kalian kayak wisuda gitu ya cocok Next lagi ada di toko namanya Nasty ya guys ya Ini juga cantik-cantik kali Kalian tau gak sih Aku ngerasa kayak lagi belanja di butik gitu guys Karena emang sebagus itu sih Jadi apa sih perbedaan Tamrin sama Tanah Abang Kalau menurut aku Kalau Tamrin ini dia tuh Lebih banyak baju-baju gamis ya guys Tapi emang ada sih jual kayak baju batik juga ada Tapi menurut aku Yang aku dateng itu lebih banyak gamis-gamis gitu sih Oke lanjut lagi Kita ke tempat batik Ini namanya adalah apa ya Pesisir batik Kalau gak salah guys Dan ini batiknya cantik kali loh weh Eh kok cantik sih kan cowo Maksud aku tuh batik itu gagah banget gitu weh Harganya 1 jutaan gitu Dia kalau dipegang itu ya kan nih Kalian tau ya om-om itu kurasa om-om yang Suger-suger daddy Kurasa pake batik-batik itu lah ya kan Soalnya dia cantik kali Kayak tegak gitu loh dipake Cun kan Jadi pas aku dateng itu banyak kali gitu Kayak bapak itu yang udah keras Old money dari Jawa aja udah keras ya kan Old money nih ya kan Oke lanjut lagi weh Nih ada yang 100 ribuan nih Disini juga ada baju-baju bangkok ya guys Aku lupa bilang Soalnya ada sepanjang jalan kenangan Jadi sebanyak kesini tuh Ini kayak gini tuh banyak baju-baju bangkok gitu Yang ini tuh harganya 150 ribuan ya guys Nih dulu aku tuh pernah loh weh Punya baju yang kayak gini yang warna merah gitu Tapi ya kan aku tuh kayak seneng lah gitu Aku pernah punya warna merah aku pake lah Tapi kayak udah beberapa kali pake Kok aku ngerasa ini terlalu gonjreng ya kan Jadi aku gak pake lagi Jadi sekarang aku lebih suka tuh emang Baju itu lebih baik calm weh Karena kayak long lace gitu gak sih Kita tepatkan pake terus Daripada kita kayak beli Kita excited nih di awal ya kan Tapi pada akhirnya kayak Ih kok jelek kali ya kan Ih kayak ondeh-ondeh aku pakein ulang Gak jadilah aku buang aja gitu ya kan Oke lanjut lagi weh Nih ada juga nih dipegang nih Pegang si ini yang cantik ya kan 250 ribuan guys Dia bahan itu kayak bahan satin gitu loh guys Jadi itu kayak jatoh Jadi kalo dipake itu kita kayak Langsing kali Ini juga ada ini warna hijau gitu Kan ini kayak bahan satin gitu Nah ini juga ada nih Kayak model tie dye ya Tie dye Cuman aku gak pede sih guys Pake yang kayak gini tuh aku kurang pede Karena dia terlalu riwa ya Terlalu ribet gitu Kayak terlalu banyak motif Tapi itu kembali ke selera ya guys ya Ini kan menurut Ike Kalo misalnya menurut kalian itu cantik Ya bagus gitu guys ya Karena kadang menurut Ike cantik Menurut kalian gak cantik Menurut kalian cantik Menurut Ike gak cantik ya kan Jadi itu sah-sah aja Namanya juga selera ya Azik Oke lanjut lagi guys Ih ini loh cantik Sepanjang aku jalan tadi Menurut aku ini Toko yang paling cuen Paling cantik Dia kayak baju bangkok gitu Terus dia tuh Kayak mana ya Dia tuh kayak gagah gitu loh guys Jadi tuh Di bagian lengannya tuh Kayak ada dikit Sedikit ini Jadi kita keliatan lebih Apa ya Gagah Gagah sih kayak gini Kayak apa ya Proposional gitu loh guys Harganya pun menjerit Kali doi harganya 300 ribuan nih Tapi bisa kurang sih Nih cantik kali Ini kalo Ini kurasa baju-baju Itu ya Ibu-ibu Sosialita gitu ya gak sih Jadi ibu-ibu Sosialita menurut aku Pasti banyak lah Belanja disini Karena emang cantik nih Cantik kali kan Nih Roknya Bajunya walaupun Kayak bunga-bunga gitu Tapi mereka tuh Bisa nge-styling Sama patungnya gitu guys Nah ini aku bilang cantik kali sih Jadi bagian lengannya tuh Kayak ada tonjulan gitu loh guys Apa ya namanya ya Nih ini juga ada nih Nah ini ada outer-outer gitu Ada outernya juga ya Outer-outer bunga gitu Ada juga nih Baju-baju Ini tapi bagus sih guys Ini kalo aku pegang Itu emang sebagus itu guys Nih ini juga ada Lucu kali Dia kayak baju dress gitu Dressnya itu Kayaknya mehong ya Harganya seharusnya Oke ini ada nih Ini kayak brokat-brokat gitu Baju-baju Apa sih Kok gamis sih Baju Kebaya gitu ya guys Ini kayak brokat-brokat gitu Ini cantik banget sih Ini aku cuka kali Warnanya Bentuknya Tapi Kalian tau lah ya kan Gak tau kenapa Nih panjang kali gitu loh Jadi kayak gamis Harusnya kan ini tuh kayak Selutut aja kan Tapi sama aku itu Kok kayak tenggelam gitu guys Jadi aku pun bingung kan Cuman kalo bisa disuruh pilih Pasti aku pilih yang coklat itu Cantik aku rasa Ini juga ada yang warna biru Aku gak kurang suka sih Ada warna kuning juga nih Ini warna kuning menyala ya Tapi kalo baju warna kuning cantik sih Asalkan kalo Kerudungnya Kalo bisa yang sesuai lah ya Sama warna kuning Apa tuh yang sesuai guys Nah ini juga ada gamis Ini aku gak terlalu Panjang weh Ini muat sama aku berarti Yaudah lah Kita tengok-tengok lagi ya weh Ini ada rok Ih cantik kali kan Kalian tengok lah ini Wih Cantik kali Ini roknya itu rok Apa ya Kayak mahal kita jadi Oke next lagi ada noni butik Kalian ada IGnya weh Kalo kalian kepo Silahkan aja langsung tengok IGnya Nah ini ada baju-baju Ini cantik kali lah ini bajunya ya Ini bajunya bener-bener ngetrendi ya Trendi kalian Rp150 ribuan guys Tadi ada IGnya guys Ini catat dulu ya Dicatat dulu Oke nah ini aku mau keluar guys Dan aku bakal review Satu baju sih Aku beli gak banyak-banyak Cuman kalian pasti penasaran Kenapa yang aku beli ya Yaudah tonton sampe abis guys Oke weh Kalian belum tengok kan Tadi aku habis dari Tampin City Dan aku tuh kayaknya udah sekitar setahun yang lalu kesana guys Jadi ini baru-baru kali aku kesini Dan kalian tau gak sih Tampin City tuh udah banyak kali yang berubah Jadi tuh menurut aku beberapa storenya itu Kayak yang agak kebelaknya sedikit Ini ada Dilihat banget kok weh Jadi kalo misalnya kita belanja Kita bisa liat listriknya Terus itu banyak kali Dilihat yang cuman Jadi kalian harus tengok Apa anjing Yang aku beli sama temenku Kamilah Aku suka belanja yang di tempat ibu ini Karena dia tuh kayak friendly gitu Udah kemeja hitam Kayaknya 130 ya Tadi aja 130 Tapi aku ini gak terlalu mahal ya Jadi dia Kemeja polos ya Kemeja hitam gitu Nah ini tuh sebenernya tuh ada beberapa ukuran Tadi ada yang N Yang XL Yang XL itu dia tuh kayak tunik Karena dia tuh menurut aku itu Di badan aku itu kepanjangan kali ya Nah terus kalo yang M Yang M itu tadi muat sih Tapi menurut aku terlalu kepas Jadi aku ambil ukurannya di atasnya Jadi aku ambil yang L ya say Yang L itu dia gak terlalu tinggi Bisa nih aku cukup-cukup Cuma kelenda Jadi dia Dia baju polos lah ya Ini ada brand yang gitu weh Sebenernya itu Nurama ya Nurama Yang ini tuh ukuran XL gak Eh ukuran L ya say Nih coba deh kelenda yang lain Aku kenapa sih aku beli ini kenapa Karena menurut aku ini bahannya lumayan tumbuh gitu ya Aku emang lagi cari ke meja hitam sih ya Karena aku tuh punya baju hitam Tapi yang keringkel Yang keringkel menurut aku tuh agak panas Kalo dipakai Jadi aku pilih bahan-bahan yang ini Ini bahan kartun ya gak sih Jadi kalo dipakai Gak terlalu panjang Dan gak terlalu mepas Dimana menurut kalian? Dimana menurut kalian Dan kalian kalau masih ditampunin seperti ini Ternyata pasti itu banyak-banyak orang Dari luar juga ya Luar Indonesia juga ya Tadi belanja guys Aku denger lol ganteng gitu loh guys Jadi terima kasih buat kalian menurut ini Next kita mau review apa lagi Kita mau mencari apa lagi Komen di bawah ya Ya udah selesai ya guys Komen di bawah ya guys Komen di bawah ya guys